Banyak hal yang ingin aku lakukan dalam hidupku. Aku ingin melakukan hal yang besar, hal yang mengagumkan, indah, hingga menginspirasi. Tapi yang terpenting, apapun hal tersebut, aku harus melakukannya dengan penuh sukacita dan menikmatinya. Selamat datang di Camping Keliling Indonesia. Camping Keliling Indonesia akan dimulai. Kali ini aku sudah siap-siap guys, bawa banyak barang, aku akan jalan ke daerah Lombok. Dan aku akan camping-camping di sana dan juga eksplor-eksplor di sana. So, aku ekspetit banget. Ini mobil sudah full ya. Aku dibilang. Sebenarnya, dari dulu aku ingin melakukan Camping Keliling Indonesia. Ide ini muncul di tahun 2018, sewaktu aku keliling Indonesia gratis. Setiap aku ke tempat yang indah, aku selalu menghayal untuk camping di sana. Supaya bisa menikmati keindahan alam lebih lama dan menyatu dengan alam sekitar. Pertanyaannya, kenapa aku baru lakukan sekarang setelah 6 tahun lamanya? Well, dikarenakan aku selalu merasa belum siap dan ingin semuanya sempurna. Mulai dari konsep, peralatan, jenis tenda, kamera, hingga kendaraan yang nanti aku bawa untuk misi Camping Keliling Indonesia. Titel-titel kecil ini yang membuatku mengulur waktu bertahun-tahun. Sampai akhirnya, aku pun muak dan memutuskan untuk melakukan misi ini sekarang. Walaupun banyak hal yang masih aku rasa kurang. Seperti kendaraan yang aku bawa kali ini ke Lombok. Aku membawa mobil Innova Ribbon. Bukan berarti kendaraan ini gak bagus ya. Malahan Innova Ribbon ini sangatlah nyaman dan dicintai banyak orang. Cuma saja kurang cocok untuk ekspedisi berat ke pelosok-pelosok yang kadang medannya off-road dan tak terduga. Tapi gak apa-apa lah ya. Lebih baik memulai dulu soalnya juga lama-lama kan bisa berkembang. Daripada menunda-nunda, akhirnya malah cuma jadi wacana. Sekarang kita jalan ke Pelabuhan Padang Baik untuk nyebrang ke Lombok. Kita sudah sampai di Pelabuhan Padang Baik. Kita mau check-in dulu ya supaya bisa nanti naik kapal, beli tiketnya dulu. Habis itu kita akan menuju ke Lombok. Dan ini sekitar jam 12 sampai di Pelabuhan ini. Dan kira-kira naik kapal 5 jam-an. Sekarang itu ternyata gak bisa ya kita pakai etol. Tapi kita harus daftar dulu di bagian depannya ya. Sekarang aku ingin daftar dulu. Habis itu baru bisa lewat. Guys, sudah beli tiketnya. Mobil 1.200.000. Gila, gak tau. Bisa ternyata harganya lumayan tinggi ya. Bisa ternyata harganya lumayan tinggi ya. Di trip kali ini aku tidak sendiri, melainkan bersama kameramen yang bernama Azrael. Azrael sudah bekerja 5 tahun bareng aku. Kehadiran Azrael di sini tidak hanya untuk merekam supaya kualitas video aku jauh lebih baik, melainkan juga menjadi teman perjalanan yang bisa saling tukar pikiran hingga bercanda gurau di saat santai. Kapal kita pun berlayar jam 2 pagi. Aku sempat mencoba tidur, tapi ternyata aku kesusahan untuk menutup mata. Mungkin dikarenakan pikiran aku terlalu bersemangat melakukan misi camping keliling Indonesia ini. Maklum, sudah lama aku vakum melakukan trip dalam skala besar. Terakhir kali aku melakukan trip panjang di saat keliling Indonesia gratis. Prediksi aku sih sampai di Lombok sekitar jam 6 atau jam 7 pagi. Habis itu kita akan jalan dan eksplor-eksplor sedikit di kota Mataram dan habis itu kita cari tempat camping yang gokil. Jam menunjukkan 7 pagi dan kita pun sampai di Pelabuhan Lembar di Lombok. Hal pertama yang aku lakukan setelah menginjakan kaki di Pulau Seribu Masjid ini adalah berkunjung ke Masjid Raya Hubul Wat Han. Ini bukan pertama kali aku ke tempat ini, melainkan sudah 3 kali aku kesini. Tapi tetap saja aku merasa takjub melihat kemegahan serta keindahan masjid terbesar di Pulau Lombok ini. Tempatnya bagus banget, bersih, arsitekturnya keren. Bener-bener recommended lah kalau kalian ke Mataram, mampir dulu kesini. Kalian juga bisa beribadah ataupun sekedar lihat-lihat dan menikmati keindahan masjid ini. Dan kubanya tuh ciri khasnya tuh warnanya warna keemasan ya atau gold. Oke aku kayaknya ingin cari tempat kopi, pengen ngopi-ngopi dulu. Soalnya ini udah jam 8 pagi, ngantup juga ya semalam cuma tidur sekitar 3-4 jaman. Setelah itu misi selanjutnya yang gak kalah penting adalah mencari asupan kafein. Karena hari ini akan jadi hari yang sangat panjang buat aku. Musik Tidak hanya camping, aku pun berencana menikmati banyak hal. Mulai dari keindahan alam, budaya, hingga kuliner lokal. Dan beruntungnya Pulau Lombok mempunyai semua hal tersebut. So aku pun mengunjungi pantai ikonik disini yaitu Pantai Senggigi. Hamparan pasir putih dan laut biru adalah ciri khas pantai ini. Ditambah pohon kelapa yang mencuntai tinggi membuat suasana seakan berada dalam lukisan yang indah. Ini masanya hidup banget ya. Suara ombaknya bener-bener bikin ngantup guys. Kayaknya abis minum kelapa ini, aku akan baring-baring tiduran disini. Ini enak banget, adem banget ya, berteduh. Tidur-tiduran bentar supaya nanti stamina nya lebih oke. Dan kita akan menuju ke tempat camping dan juga sambil camping. Aku masih belum tentuin sih tempat campingnya. Nanti santai-santai aja karena kita akan lagi trip seperti ini. Aku gak mau terlalu dipikirin atau distresin. Cari tempat yang bagus. Kalau bagus langsung kita buat camping aja. Begitu guys. Setelah melemaskan leher sejenak, lambung di perut pun memberontak menandakan waktunya makan siang. Dan tentunya, tiada makanan yang paling tepat disini selain ayam taliwang khas Pulau Lombok. Ayam kampung yang dibakar dengan cita rasa gurih, asin, dan pedas ini sangatlah menggugah selera. Apalagi didampingi sambal dan pelecing kangkung yang segar. Gila, gurih, pedas, asem, enak. Membuat aku lupa diri untuk menjaga berat badan. Gak apa-apalah ya, diet urusan besok. Begitulah slogan aku dari tiga tahun yang lalu. Perut udah kenyang. Sekarang saatnya untuk hunting, camping spot. Jadi aku sengaja camping spotnya itu aku belum tentuin ya. Sambil nanti searching-searching aja. Pas lihat ada tempat bagus kita pergi ke sana. Kalau gak bagus yaudah kita cari tempat lain. Tadi habis makan tuh aku sempat searching-searching. Dan juga ketemu ada satu tempat tuh gak terlalu jauh dari kota Mataram sekitar. Ya setengah jaman disitu tuh ada danau dan juga ada lintasan pacuan kudanya. Kalau buat ngedron kayaknya bagus banget. Dan juga tempat itu kayak sepi dan tenang banget. So ya kayaknya aku tentuin hari ini kita akan camping di sana. Tapi sebelum itu aku akan mampir dulu ke sebuah danau. Yang dimana danau itu bagus banget. Aku mau ngedron-ngedron. Ya sekaligus berwisata lah. Itulah enaknya kalau ngelakuin road trip camping kayak Indonesia ini. Kita bisa kemana pun kita mau. Gak tergantung sama orang. Dan juga gak bosen ya gak cuma camping. Tapi juga berwisata. Lihat kebudayaan, makanan, kuliner. Dan juga melihat keindahan alam lainnya. Oke let's go kita jalan. Next stop kita mengunjungi sebuah waduk untuk menikmati ketenangan di sana. PEMBICARA 1 Oke kita udah sampai di tempat pacuan kudanya. Wow keren banget nih. Jadi nyampe hujan juga ya. Ini udah jam 3 sore. Kita buru-buru sih sebelum. Takutnya hujannya terlalu gede dan nanti basah banget ya. Tapi gak apa-apa sih aku ada jas hujan juga ya. Kita cari tempat campingnya dulu. Cari tempat yang bagus. Oke. Kita plannya mau camping di sini ya. Jadi kita berada di lintasan kuda. Sebelah itu ada danau. Bagus banget danaunya. Cuman masalahnya dulu tuh masih bisa akses mobil untuk ke danaunya. Cuman sekarang udah gak ada aksesnya. Juga ini mungkin karena musim hujan. Danaunya itu udah berubah ini ya. Banyak enceng gondok. Ada yang tergenang. Ada yang enggak. Jadi mobilnya tuh gak bisa masuk. Dan kita gak bisa camping di sana. So. Ini juga lagi hujan. Bingung juga. Ini udah jam 3.30 ya. Udah mau malem juga. Tapi gak apa-apa. Akhirnya kita berubah haluan. Kita akan camping di daerah Mandalika aja. Kalau gitu. Setengah jaman dari sini. Jadi kalau nyampe di Mandalika sekitar jam 4an lah ya. Masih sempet buka tenda. Masih sempet kita bikin video. Eh. Padahal ini keren banget nih. Dilintasan kuda yang bener-bener gede banget loh. Sebenernya aku mau ngedron. Cuman waktunya udah mepet. Terus juga hujan. Jadi udah lah. Kita akan lanjut aja ke Mandalika. Oke. Dalam traveling ataupun aktivitas outdoor. Banyak hal yang bisa terjadi di luar prediksi. Ataupun kendali kita. Itulah keindahan maupun tantangannya. Yang terpenting adalah cara kita bersikap. Dan tetap dalam spirit yang positif. Perjalanan menuju Mandalika ternyata sangat mempesona. Jalan ini adalah jalan baru yang dibuat untuk menyuport sirkuit Mandalika dan juga ekonomi daerah sekitar. Nama jalan ini adalah Jalan Bypass Mandalika. Dulu pas aku keliling Indonesia, jalan ini belum ada. Hanya dalam beberapa tahun, Pulau Lombok sudah banyak perubahan pesat yang bikin aku takjub. Sampai juga di Mandalika. Gila ini jalan Bypass Mandalikanya. Menurut bagus banget view-nya. Jalannya mulus. Happy banget ngelewatin jalur ini. Gila. Keren. Hari ini aku berencana untuk camping di Bukit Seger. Masalahnya, sekarang dena jalan menuju Bukit Seger sudah berubah. Kita sempat nyasar beberapa kali. Hingga akhirnya menemukan jalan yang tepat. Dan gokilnya, jalan menuju ke sana bersampingan langsung dengan sirkuit internasional Mandalika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gila di view-nya. Pantai, Mandalika, sirkuit. Gila. Keren. Wuhh jalannya aja nih. Sedikit challenging. Masih ok, masih bisa naik Viewnya gila Salah satu camping tergokil ya Tapi gak apa-apa Tadi kita sempat gagal camping Di daerah Praia Akhirnya kita pilih daerah Mandalika Dan ternyata gila viewnya Ada pantai Bagus banget, pasir putih Terus ada sirkuit Mandalika Camping di Bukit Seger ini malah berkah ya guys Kita akan bangun tenda disini Dan viewnya gokil Oke deh, kita akan bangun tenda sekarang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 gokil gokil dan juga suara ombaknya mantep masaknya simpel banget cuma butuh 2-3 menit udah bisa disajikan udah bisa disajikan cepet udah bisa disajikan cepet menikmati bisa disajikan cepet menikmati kayak ini kalian jakman link pembelian di bawah ya support-support adik aku sendiri tapi ini memang enak sih cocok banget buat camping karena simple ya tinggal tambahin air aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari subuh kemarin jalan, naik mobil naik kapal lagi, kurang tidur cuma tidur 2-3 jam kayaknya nyenyaknya waktu di kapal dan juga nyetir 10 jam-an kayaknya ada aku nyetir bolak-balik ke sana-ada sini explore-explore non-stop ini udah jam berapa ya? jam 9-an kayaknya udah jam 9 malam aku udah ngantuk banget nggak kuat, tadi aku sempat kayak bilas-bilas ya karena seharian juga nggak mandi so aku akan tidur dan juga sekaligus mengakhiri video kali ini vlog kali ini yaitu camping keliin Indonesia episode pertama ya boleh dibilang ya dan jangan lupa untuk tungguin video episode kedua karena kita akan camping di pulau tanpa penghuni di Kenawa guys pokoknya keren banget oke, see you dan jangan lupa subscribe kalau kalian suka video seperti ini ya aduh saking malesnya aku hari ini capek banget bahkan spray pun aku nggak nggak sempat buat ini guys oke deh, good night selamat menikmati selamat menikmati